Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan Dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk Quran Surat Arat Ayat 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel Saya tidak mengenal dan tidak mengetahui Siapa itu sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Karena sangat banyak sekali Imam Mahdi-Imam Mahdi yang muncul Dari versi kisah dan cerita yang berbeda-beda Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini Banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Saya seringkali menjelaskan bahwa atas seizin dan atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah Yang sudah mencapai kesempurnaan yang mewarisi roh korasulan di dalam dirinya Dan yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Saya meyakini seseorang itu adalah kekasih pilihan Allah Yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Karena di dalam dirinya mampu mewarisi roh korasulan Ataupun mampu mewarisi nur Muhammad Yaitu nurun ala nurin Yaitu cahaya di atas cahaya Dan seseorang itu Jelas nasab atau silsila-silsilanya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW Jika para ulama menyebutkan Bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Adalah manusia utusan Allah yang berjiwa ke Rasulan Yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia Dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Maka bisa jadi Seorang manusia pilihan Allah Yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi yang saya kenal Dan yang saya ketahui itulah Yang mungkin Yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi Ataupun Al-Mahdi Dari berbagai pendapat mengatakan Bahwa Sang Halifah ataupun Imam Mahdi itu Adalah sosok yang gaib Tidak nyata Dan ada juga yang berpendapat Bahwa sosok Sang Halifah ataupun Imam Mahdi itu Adalah nyata adanya Yaitu sosoknya adalah manusia biasa juga seperti kita Dan ada pula juga yang mengatakan Bahwa Sang Halifah ataupun Imam Mahdi Adalah sosok nyata dan gaib Maka dari itu Kami akan berusaha berbagi informasi Tentang sosok yang akan kami bagikan ini Informasi yang akan kami bagikan ini Insya Allah benar Sesuai dengan sosok yang kasih pilihan Allah Yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi saat ini Kami yakin ini adalah sebuah kebenaran Karena ini Memang menurut pengetahuan yang kami ketahui Atas seizin dan atas petunjuk dari Allah SWT Kami tidak bisa menggambarkan Dan tidak bisa menceritakan sedetail mungkin Seperti apa Wujud dari cahaya dan rahasia Allah Yang berada di dalam diri kekasih pilihannya itu Karena kami memang mempunyai batas Untuk menyampaikan informasi Tentang kekasih pilihan Allah tersebut Rahasia tentang diri beliau Ada yang bisa diceritakan Dan ada juga yang harus benar-benar dirahasiakan Karena semuanya mempunyai batasan Kebenaran yang sebenarnya Bahwa setiap yang kasih pilihan Allah Yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini Yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini pada setiap zamannya Pasti sangat telah nyata dan nampak adanya Setiap kekasih pilihan Allah Yang akan menjadi imam zaman pada setiap zamannya Pasti dipilih dari kalangan manusia Bukanlah dipilih dari kalangan gaib Setiap manusia yang menjadi pilihan Allah Tentu saja seorang manusia itu Sudah mencapai kesempurnaan hati dan jiwanya Dan sudah pasti seseorang itu Sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang manusia itu Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kekasihnya Yang diangkat oleh Allah Sebagai raja di antara semua manusia Yang ada di muka bumi ini Sehingga seorang manusia pilihan itu Akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah Yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini Jika sosok sang halifah ataupun imam mahdi itu gaib Bagaimana mungkin Beliau bisa menerangkan Dan menjelaskan tentang makna Al-Quran Yang sesungguhnya kepada umat manusia Karena kehadiran sang halifah ataupun imam mahdi Pada zaman sekarang ini Selain untuk membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat Pastilah beliau juga Akan hadir sebagai pemberi peringatan Dan sebagai pemberi petunjuk Karena pada setiap zamannya Akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah Yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah Yang akan hadir untuk memberi peringatan Dan untuk memberi petunjuk Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya engkau Hanyalah seorang pemberi peringatan Dan bagi setiap kaum Ada orang yang memberi petunjuk Quran surat arat ayat 7 Sosok sang halifah ataupun imam mahdi Adalah sosok manusia biasa juga seperti kita Beliau selalu berpenampilan biasa-biasa saja Beliau tidak berpenampilan seperti kebanyakan para ulama ataupun kiai Karena dari penampilan yang sederhana itu Sosok sang halifah ataupun imam mahdi Sangatlah sulit dikenal Dan sulit diketahui oleh banyak orang Orang-orang yang bisa mengenal dan mengetahui sosok beliau Hanyalah orang-orang yang sudah diridui Dan yang sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang semacam itu adalah orang-orang pilihan Allah Yang sudah terbuka hijabnya Dan sudah dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hati, jiwa, dan pikirannya Sosok seorang manusia yang benar-benar sudah menjadi sang halifah ataupun imam mahdi Tidak bisa dikenal dan tidak bisa diketahui dengan melihat tubuh jahirnya saja Akan tetapi haruslah dapat menembus sampai ke dalam dada ataupun jiwanya Sehingga bisa melihat cahaya Allah Dan bisa melihat rahasia Allah yang berada di dalam dirinya Menembus ke dalam dada ataupun ke dalam jiwanya Tidaklah bisa dilakukan oleh sembarangan orang Walaupun seseorang itu memiliki kesaktian goib yang begitu tinggi Yang bisa menembusnya Hanyalah orang-orang pilihan Allah Yang sudah diridui Dan yang sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang menjadi pilihan itu Bisa menjadi pasukan-pasukan terdepannya sang halifah ataupun imam mahdi Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini Banyak orang yang belum mampu Untuk mengenal dan mengetahui Dari sosok dan rupa dari manusia pilihan Allah tersebut Karena jangankan manusia biasa Bahkan manusia yang memiliki ilmu kesaktian goib yang begitu tinggi Jika Allah subhanahu wa ta'ala Belum meridui Dan belum menghendaki mereka Sampai kapanpun Mereka tidak akan pernah bisa Untuk menembus ke dalam gerbang dimensi kekuatan sang halifah ataupun imam mahdi Cara mengenali sosok manusia yang menjadi halifah ataupun imam mahdi Hanya bisa dikenal Melalui dengan pandangan mata batin Ataupun pandangan kasar Itu pun jika Allah mengizinkan untuk bisa menembus dan melihatnya ke dalam diri beliau Di dalam diri beliau penuh dengan cahaya Allah dan rahasia Allah Maka siapa saja yang bisa mengenal dan mengetahui Sosok manusia pilihan Allah tersebut Yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini Sama saja mereka sudah bisa mengenal dan mengetahui Allah yang menjadi rahasia di dalam diri kekasinya itu Jika seseorang berhasil menembus ke dalam dada ataupun ke dalam jiwa manusia pilihan Allah Maka dia akan berhasil juga Untuk mengenal dan mengetahui sosok manusia pilihan Allah Yang benar-benar menjadi sosok sang halifah ataupun imam mahdi yang sesungguhnya Jika sudah berhasil melihat cahaya Allah Dan rahasia Allah yang berada di dalam diri kekasih pilihannya itu Maka tidak ada lagi rasa keraguan di dalam hati seseorang tersebut Atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala Jika sudah berhasil melihat dengan mata hati ke dalam diri beliau Maka seseorang itu akan langsung yakin dan percaya dengan sendirinya Sekali lagi kami katakan bahwa kami tidak bisa menggambarkan Dan tidak bisa menceritakan sedetail mungkin Seperti apa wujud dari cahaya dan rahasia Allah yang berada di dalam diri kekasih pilihannya itu Karena kami memang mempunyai batas untuk menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah tersebut Rahasia tentang diri beliau Ada yang bisa diceritakan Dan ada juga yang harus benar-benar dirahasiakan Karena semuanya mempunyai batasan Seperti itulah informasi tentang sosok manusia pilihan Allah Yang benar-benar menjadi sosok imam mahdi Yang kami ketahui Atas seizin dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua Kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini Terserah kalian saja Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini Kalian ambil saja poin positifnya Dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing Oke sobat Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam MSLB Channel Selamat menikmati